Hai cofrens, pada soal kali ini dengan skala yang tepat gambarlah piktogramnya bandingkan jumlah sepeda yang terjual pada Juni 2016 dan juga Mei 2016 disini kita punya jika satu gambar sepeda itu melambangkan 10 sepeda maka kita punya pertama ada bulan dan kita punya disini ada banyak sepeda yang terjual ya nama lain dari piktogram kan adalah kita punya diagram gambar jadi disini kalau kita punya bulan Maret tahun 2016 banyak sepeda yang terjual ada 70 dengan satu gambar sepeda melambangkan 10 sepeda maka banyaknya sepeda yang terjual digambarkan dengan 70 bagi 10 sama dengan 7 maka akan ada 7 gambar sepeda seperti ini kalau sudah selanjutnya kita punya yaitu pada bulan yaitu April 2016 April 2016 ada 80 80 bagi 10 kita punya ada 8 ya berarti kita punya ada 8 gambar sepeda kalau sudah sekarang kita punya pada bulan Mei Mei 2016 ada 50 ya 50 kita bagi dengan 10 ada 5 selanjutnya disini kita punya pada bulan Juni 2016 bulan Juni 2016 itu ada 100 maka 100 bagi 10 kita punya ada 5 5 gambar sepeda lalu kita punya pada bulan Juli ya disini kita punya bulan Juli 2016 itu kan ada 4 kita punya sepeda ya berarti karena ada 40 bagi 10 kita punya 4 sedangkan Agustus itu sama seperti April berarti ada 80 bagi 10 kita punya 8 gambar sepeda kita punya seperti ini ya sudah ketemu semua untuk piktogramnya ini kita punya yaitu ada bulannya disini lalu kita punya ada banyak sepeda yang terjualnya adalah bentuk kita punya piktogramnya bandingkan jumlah sepeda yang terjual pada bulan Juni 2016 dan juga Mei 2016 bulan Juni 2016 itu kan 100 sedangkan Mei ada 50 maka dari itu kita punya disini ini yaitu adalah penjualan kita punya sepeda bulan kita punya Juni 2016 lebih banyak ya kita punya lebih banyak daripada kita punya disini bulan kita punya Mei 2016 sudah ketemu ya ko friends jawabannya maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar ko friends selamat menyerah selamat menyerah